Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tanggal 1 Juni 2020 Kita akan lanjut Ke sesi berikutnya yaitu Presentasi ini tentang Periode magang, sekarang sudah ada Dengan siapa? Silahkan Halo, perkenalkan, nama saya Rizkika Puterang Daini, saya sekolah di SMK Negeri Sembilan, Jakarta Saya kelas 11 Usaha Perjalanan Oke, nickname-nya siapa? Kika Kika tempat magangnya di? Museum Tekstil Museum Tekstil, dekat Tanah Abang Oke, periode magangnya dari kapan? Untuk periode magang sih Sebenarnya 3 bulan, tapi karena Adanya pandemi COVID-19 ini Jadi kita hanya 1,5 bulan Oke, kika rumahnya di daerah mana? Rumah saya di Jembatan Besi Oke, Jembatan Besi Dari Jembatan Besi ke Tanah Abang Berarti naik apa? Naik kereta Turun di Stasiun Tanah Abang Berarti dari Stasiun Tanah Abang Ke Museum Tekstil itu naik apa? Jalan Kaki Jalan Kaki, oke Boleh diceritakan Experience atau pengalaman Tas magang Mau dari Suka atau dukanya dulu? Dukanya dulu Dukanya dulu, oke silahkan Untuk dukanya sih Tidak ada Senang-senang aja Cuman karena Bukin jaraknya Agak lumayan jauh Jadi mungkin jarak aja Kendalanya paling jarak ya? Oke Terus kalau ngomong Experience Suka itu Berarti lebih ke Pengalaman apa yang kamu udah dapet Atau kamu udah Diajarin apa aja disana? Untuk Itu sih Banyak ya Yang pertama Saya bisa belajar guiding Yang bener Lalu saya juga bisa Mengenal wasra-wasra Yang ada di Indonesia Saya juga diajarin Cara membatik Cara Mewarnai batik Banyak-banyak Oke Kalau pengalaman guiding Apa pengalaman lucunya Ketika guiding? Untuk pengalaman lucunya sih Saya pernah Meng guiding Anak TK Itu tuh masih kecil-kecil banget Jadi tuh susah diatur Terus Tidak mau dengerin Itu Jadi lari sana Lari sana Saya juga harus Ngejar-ngejar gitu Oh gitu ya Iya Terus Selanjutnya itu Tadi kendala udah ya Paling lebih ke jarak Iya Terus Ilmu apa Yang Sangat Terpakai Yang sudah diajarkan Di 9 Pas Mageng Itu apa yang dipakai? Ilmu yang sangat Pegunasih Yang pertama Guiding ya Karena kita Di dunia pariwisata Pesat kita mengguiding Di SMK 9 Ada pelajaran Pemadaan wisata Yang diajar oleh Ibu Sonia Dan itu Sangat terpakai sekali Di tempat PKL Jadi terima kasih Ibu Sonia Sudah mengajarkan Itu sangat membantu Oke Lalu saran Untuk adik kelas kamu Karena kan kamu Angkatan pertama UPW SMP 9 ya Jadi Angkatan coba-coba Tapi akhirnya Sudah magang Dengan baik Akhirnya kamu udah Nemuin Oh ternyata Seperti ini Kondisi lingkungan kerja Sebenernya Nah saran Untuk adik kelas kamu Untuk nyiapin diri Itu apa aja sih Yang harus disiakin Untuk sarannya sih Banyak-banyak Mencari informasi Baik-banyak kenalan Terus Jangan takut mencoba Komunikasi mungkin Iya Komunikasi Terus Belajar terus Belajar Karena ilmu yang Diblajarin di sekolah Itu bergoda banget Di tempat PKL Oke Kesempatan terakhir Yaitu terima kasih Kika mau terima kasih Sama siapa aja Saya mau mengucapkan Terima kasih banyak Kepada pihak museum Yang pertama Buat Bapak Ardi Pak Dimas Pak Pak Sugeng Pak Udin Bu Yeni Bu Lala Pokoknya semuanya Dari pihak museum Saya mengucapkan Terima kasih Karena sudah banyak Membimbing saya Membantu saya Di tempat PKL Saya juga mengucapkan Terima kasih Kepada pihak SMK G9 Menduma Pak Ali Ibu Sonya Lause Pak Tanjung Dan guru-guru lainnya Yang sudah mendukung kami Dan terima kasih juga Untuk tim UPW Yang selalu Men-support saya Sudah mau memberi Saran Untuk Diri saya Saya mengucapkan Terima kasih banyak Oke Sekian dari Kika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.